Assalamualaikum, salam sehat bro Waktu saya menerangkan fungsi kapasitor Ada yang bertanya cara menentukan polaritas Bila tandanya hilang Oke, saya contohkan ini saja Kebetulan ini ada pengukur kapasitornya Jadi bila meter ada pengukur kapasitornya Kalian perhatikan Ini 2,25 Kita ukur 2,5 Bila kita balik polaritasnya Dia tetap terbaca 2,5 mikrofarad Sedangkan pertanyaannya Bagaimana cara menentukan positif negatifnya Oke, sebetulnya mudah sekali Yang kalian pahami Bahwa fungsi kapasitor adalah menyimpan energi listrik Dari definisi itu Kita hanya mengukur saja Jadi ini pertanyaan bagus Cara menentukan polaritas Dengan meter ini saja Kita belum dapat menentukan polaritasnya Oke, untuk menentukan polaritas Kita ukur saja voltase Kemudian DC Bila kalian tidak terbaca Bila kalian tidak auto Pilih yang tegangan paling kecil Kemudian yang kalian perhatikan Lambang minusnya saja Tegangannya tidak perlu kalian perhatikan Jadi bila lambang minus Artinya terbalik dengan polaritas Ini positif yang merah Negatif yang hitam Bila kita ukur Negatifnya tidak ada Artinya Ini Pin yang diukur merah ini Positif Paham ya bro Kalian perhatikan Ini kita sudah tahu Yang panjang positif Kita ukur Yang sebelah sini positif Kalian lihat Tidak ada lambang negatifnya Artinya ini positif Saya coba balik Benar Oke, kita coba yang lain Saya coba salah dahulu Negatifnya terlihat Saya coba yang benar Negatifnya Hilang Artinya Yang merah Positif Kapasitor Sekali lagi Ini saya coba yang benar Saya coba yang salah Paham ya bro Mudah bukan? Oke, terima kasih telah berkunjung Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh